Masyarakat lebih paham dengan produk halal, kita langsung ke GBK, ada Mehdi di sana. Mehdi, kurinan halal apa yang bisa dicoba di sana, Mehdi? Ya, ada banyak sekali futenan yang ada di sini dan pilihannya tuh variatif banget nih. Salah satunya yang paling menarik perhatian saya di sini ada ini nih, menu-menu khas Timur Tengah. Yuk, kita langsung aja cobain ada menu apa aja ya. Bu, pesanan kau udah jadi belum ini nasi kebulinya? Udah ada ya? Oke. Oke, mana nih? Ini kebuli kambing apa kebuli ayam? Kambing ya? Waduh, nih saudara ini dia kebuli kambing yang paling bestseller di sini. Katanya sih ini jadi salah satu menu pilihan masyarakat yang di sini karena seperti Anda lihat di belakang saya banyak sekali antrian-antrian yang dari tadi ini mengantre untuk dapetin menu kuliner yang ada di sini. Jadi, di sini tuh ada sekitar dua puluhan futenan yang bisa Anda coba dan tentunya pastinya Anda bisa cobain satu-satu ini dan pastinya ada lebih dari dua puluh futenan. Nah, sekarang saya mau cobain, karena ini banyak banget nih para pengunjung yang ada di sini, jadi tadi pagi saya dapat informasi ada lebih dari lima ribu pengunjung yang ada di sini. Dan sekarang saya mau cobain nih, kasih kebuli rasa kambing yang jadi bestseller di tempat ini. Sebentar, saya buka dulu di pastinya tuh. Aduh, masih panas ternyata, saudara. Oke. Jadi, lengkap banget ada nanasnya, terus juga ada daging kambingnya. Sekarang kita cobain. Ini enak banget sih. Sampuran nasi ditambah bumbu-bumbu khas timur tengahnya dan daging kambingnya. Juicy banget. Jadi, ini menarik banget buat Anda cobain. Nah, sekarang saya ingin ajak Anda sedikit jalan-jalan ke sini. Jadi, di area halal fair ini, banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa Anda coba dan bisa Anda laksanakan. Dan ini bisa jadi salah satu pilihan buat Anda dan keluarga, mempunyai waktu di akhir pekannya. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa Anda coba. Dimulai dari mendengarkan tausia, dari ustad-ustad yang terkenal. Kemudian juga ada cara-acara olahraga. Seperti memanah, kemudian juga ada berkuda untuk anak-anak. Terus, yang nggak boleh dilupakan di sini juga banyak sekali pameran-pameran halal yang bisa Anda kunjungi. Ada pameran kuliner. Kemudian juga ada pameran-pameran pakaian-pakaian yang banyak banget di sini. Dan juga ada lomba-lomba yang bisa diikuti. Ada lomba public speaking, lomba MTK, dan juga lomba-lomba lainnya yang pastinya bisa jadi salah satu pilihan Anda bersama keluarga untuk bisa menikmati wisata di halal fair ini. Sementara demikian kembali kepada Anda, David di studio. Baik, Mehdi. Jangan lupa minum ya. Kayaknya sambal yang dimakan tadi. Mehdi, terima kasih. Rizka juga terima kasih.